Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melakukan pemantauan kelayakan sarana dan perasana penunjang ke salah satu lembaga pelatihan kerja di Kota Bandung. Pantauan yang dipimpin langsung oleh Kadis Tenaga Kota Bandung tersebut bertujuan untuk memastikan kelengkapan izin, legal aktivitas, dan kesiapan untuk mencetak calon pekerja keluar negeri. Kepal Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Arief Syaifuddin, melakukan peninjauan aktivitas lembaga pelatihan dan kursus di kawasan Jalan Macan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Pihak di Senaker ingin memastikan kelayakan sarana dan perasana penunjang yang dimiliki oleh LPK yang ada di Bandung. Sejumlah fasilitas dan ruangan yang ada dicek layakannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi izin dan legalitas yang dimiliki oleh LPK tersebut. Kepal Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyebut keberadaan LPK sangat dibutuhkan karena dapat membantu pemerintah untuk menghasilkan berbagai lulusan yang kompeten agar siap menjawab tantangan pangsa pasar dan bursa kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pemilik LPK, Rani Sintiawati, mengaku senang dengan kunjungan yang dilakukan di Senaker. Pihaknya pun siap membantu pemerintah untuk menyiapkan SDM yang berkualitas. LPK di Kota Bandung sangat dibutuhkan dalam kaitan lokasi karena pelatihan-pelatihan kerja ini diharapkan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang punya kompetensi. Kompetensi di sini bukan hanya kompetensi dalam negeri tapi di luar negeri. Jadi saya berharap LPK-RPK ini bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada termasuk juga bisa menjawab tantangan-tantangan yang dibutuhkan ketika lulusan itu telah mendapatkan pelatihan dari LPK. Kemudian juga melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di karya cerita dari mulai kursusnya, kecantikan rambutnya, kulitnya, tim spa, kemudian juga ada antara tarik dan juga ada tata buka, juga ada juga kursus bahasa korea. Nah ini beliau datang untuk melihat bagaimana kesiapannya, kemudian seperti apa sih yang sudah terlaksana saat ini. Kemudian ada kembauan-kembauan dengan kerjasama dengan luar negerinya, misalnya kita dengan Komite Korea, ataupun kerjasama bagaimana antara Indonesia antar negara, mungkin ya dari wali kota ataupun misalnya dari dinas tenaga kerjanya sendiri. Pemerintah kota Bandung mengapresiasi keberadaan LPK yang banyak membantu dalam menyiapkan SDM siap kerja. Dengan adanya lembaga pelatihan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, tak hanya sebagai asisten rumah tangga saja, melainkan siap menjadi leader dan pelatih keterampilan. Selain itu, para lulusan LPK pun dapat menciptakan lapangan kerja sendiri untuk kesinambungan kesejahteraan. Yuana Kurniawan, Bandung TV